Halo hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Dadang Indra Dalam rekaman video iseng seputar adenium Yang saya share secara free di dunia maya Apa kabar teman? Semoga Anda baik-baik saja Nah, kali ini saya akan bercerita tentang varian apa saja sih yang ada di adenium Oke, kalau ngomongin variannya banyak sekali ya Banyak sekali, varian Taishoku banyak sekali Namun, di depan saya saat ini Pond yang Anda lihat ini Ini adalah varian Taishoku dari Petbana Oke, Petbana Cenderung cabangnya Dia merebah horizontal Tapi tidak kaku, dia lentur Ini salah satu cirinya Oke, seperti yang tampak di foto, saya majukan dulu Ini Petbana Original import dari Thailand Beberapa tahun lalu Dan ini sudah di program akar Nah, seperti ini teman Nah Bisa diperhatikan karakter batangnya dan perjabangannya Nah, oke Saya zoom, saya dekatkan bunganya Oke Nah Ini adalah Petbana Nah Sedangkan pohon yang di depan saya ini Ini adalah Cadapet Jadi ini Salah satu varian dari Jua, dari Taishoku Ini adalah Cadapet Original import dari Thailand juga Dan juga di program akar sejak beberapa tahun lalu Ini saya coba ya Seperti ini teman Karakternya Nah, seperti ini Sudah ada gembaran ya Tentang perbedaan antara Petbana dan Cadapet ya Nah, oke Seperti ini Ini warna bunganya Ini warna bunga usia satu hari Dan ini biasanya Kalau sudah mulai Kusam begini Sudah empat hari bunganya biasanya Nah, ini Jadi ini Cadapet Oke ya Dan pohon yang di depan saya saat ini Yang tampak di layar Anda Ini adalah Kau Hinson Juga salah satu varian dari Taishoku Kau Hinson Atau biasa yang disebut dengan KHZ Jadi Anda bisa bandingkan Per masing-masing jenisnya Masing-masing variannya Jadi untuk bisa membedakan Namun ini tidak pakem, tidak baku Artinya bisa jadi Perubahan terhadap Karakter pohonnya berubah Itu sangat memungkinkan sekali Jadi ketika beli petbana kok munculnya Kho Hinson Ya Itu sangat mungkin sekali terjadi Nah, ini juga sudah diprogram makar sejak dulu Seperti ini ya Nah, karakternya Nah Oke Ini dipot kurang lebih 1 meter Jadi petbana ini yang biasanya saya gunakan untuk Mother plant Untuk induan Untuk diambil Seednya atau bijinya Nah Nah, ini penerja Sudah jelas ya Oke Sudah jelas Baik Begitu saja Dari saya kali ini teman Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah Meninggalkan like Di video ini Terima kasih juga sudah Subscribe Pantau terus Saya akan bagikan Tip-tip tentang seputar adenium Insya Allah bermanfaat Sukses selalu buat Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo Ademania